Halo Sobat BMKG, senang rasanya saya Nurul Iza Fitria, kembali menyapa Sobat dalam program update perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 24 Januari 2024. Sobat BMKG, saat ini siklon tropis Anggrek terpantau masih berada di Samudera Hindia Barat Daya Bengkulu, bergerak ke arah selatan menjauhi wilayah Indonesia. Kemudian untuk siklon ini masih berdampak pada gelombang laut dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, terutama di Samudera Hindia Bagian Barat Sumatera. Selanjutnya untuk perakiran angin permukaan wilayah Indonesia Bagian Utara secara umum didominasi dari arah timur laut, dan untuk wilayah selatan Indonesia didominasi dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, sementara kelembaban di wilayah Indonesia umumnya diprediksi berkisar antara 50 hingga 100 persen. Selanjutnya perlu diwaspadai potensi gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Laut Natuna Bagian Utara, kemudian Samudera Hindia Selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur, di Laut Arafuru Bagian Timur, serta Samudera Pasifik Utara Halmahera hingga Papua. Lalu bagaimana untuk prediksi di 34 kota besar wilayah Indonesia? Mari kita simak informasi selengkapnya. Kita awali dari Pulau Sumatera, kota Banda Aceh umumnya akan berawan tebal, sedangkan Pekanbaru dan Padang diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan, waspadai hujan sedang di kota Medan dan Tanjung Pinang. Masih dari Pulau Sumatera untuk kota Bengkulu umumnya akan berawan, untuk kota Jambi, Bandar Lampung dan Pangkal Pinang diprediksi akan terjadi hujan ringan, waspadai potensi hujan sedang bagi sobat yang berada di kota Palembang. Kita bergeser ke Pulau Jawa untuk kota Jakarta umumnya diprediksi akan berawan, kemudian untuk kota Serang dan Yogyakarta diprediksi akan terjadi hujan ringan, hujan sedang di kota Semarang dan waspadai hujan dapat disertai kilat dan petir bagi sobat yang berada di kota Bandung dan Surabaya. Selanjutnya untuk kota Denpasar dan Mataram secara umum diprediksi akan berawan, sementara kota Kupang diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk kota besar di Pulau Kalimantan secara umum esok hari diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi, untuk kota Gorontalo, Palu dan Kendari secara umum cuaca akan cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju dan Manado. Waspadai hujan sedang di kota Makassar. Terakhir dari Timur Indonesia, kota Ternate umumnya akan cerah berawan, kemudian Manokwari dan Ambon terdapat potensi hujan ringan, waspadai hujan sedang di kota Jayapura. Demikian informasi perakilan cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat, selamat kembali beraktifitas, salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!